hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Arnika Asa yang ala kadarnya ini pada kesempatan kali ini kita akan nge-review paketan kit blok motor Mio Virgo ya ini baru beli tadi dibanderol dengan harga Rp 480.000 ya setengah juta kurang Rp 20.000 apa aja yang ini dapat kita singkirin dulu ini ada perpak perpak dexel terus perpak blok bagian belakang Oke kita singkirin dulu kita buka bagian paket bloknya dulu aja ya apa aja isinya dengan harga Rp 480.000 kita singkirin dulu ini bloknya oh iya untuk motor-motor sekarang seperti n-mac vario eh vario PCX X-mac itu biasanya boringnya menggunakan boring full aluminium dan ada lapisan anti goresnya pokoknya disini itu udah bawaan dari di perusahaan motornya dari Yamaha ini sepertinya kualitas dari bloknya ini kualitas nomor satu ya ya dari kotaknya saja udah kelihatan oke disini boringnya seperti ada ulinya tadi saya buka belum saya lihat Hai terus disini polisannya halus walaupun di kamera terlihat agak sedikit seperti ada kawah-kawah gitu sebenarnya sebenarnya tadi udah saya saranin orangnya untuk ganti ini ganti liner ini dibubut lagi cuman karena kelamaan katanya jadi enggak jadi sebenarnya kalau keunggulan ganti liner nih atau boring ya bisa dilemer atau di upgrade nanti pakai piston lain Oke blok sudah oke sudah ya Yamaha ori paketan 480.000 dapat apa aja oke kita pinggirin dulu nggak kelihatan di sini ada Oke seperti biasanya sepi piston dua biji ya normal piston dua biji Hai terus ini sepertinya pistonnya nih ya pistonnya Oh dia menggunakan piston pendek ya bukan panjang ini biasanya digunakan untuk RPM tinggi dan disini sepertinya untuk ring piston sendirian sendiri itu dia agak lebih tipis dan lubang untuk mecah olinya juga sedikit ya untuk kurang fokus kameranya hai oke piston hai 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 ada pen piston ini untuk pen pistonnya kalau misalkan saya cari di internet ukurannya berapa itu tidak di deskripsi deskripsi deskripsikan Hai ini saya hanya ngira-ngira paling ini ukurannya sekitar 14 kalau enggak 15 antara dua itu pokoknya Oh ya piston ini ukurannya 52,40 ya mm itu kalau nyari di Google tuh ada nih pistonnya seperti ini tapi kok bahannya seperti piston ya pokoknya seperti itulah yang penting di bungkusnya sudah tertulis Yamaha berarti itu dia produk nomor satu lah pokoknya mengetahui asli dan tidaknya tuh saya juga kurang paham karena produk sekarang nih bungkusnya banyak asli tapi isinya agak kaya KW Oke piston terus gini kalau enggak salah ring pistonnya ya kita buka dulu ya oke kan bener seperti tebaan saya di awal dia menggunakan ring piston yang agak tipis Hai terus disini untuk ring pompaulinnya agak kecil dan rapat juga sirip-siripnya ini rapat Hai kita taruh dulu ini Hai membedakan bagian atas dan bawah tuh biasanya kalau yang bagian tengah bagian tengah bagian tengah di piston disini disini ya itu tuh dia agak runcing tapi disini kalau dua-duanya tumpul sepertinya agak tumpul Oh ini bagian tengah ya ini bagian tengah bagian tengah ya Ups pap saya salah 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 ring soalnya ini ring ring oli untuk nyebar oli tadinya tuh jadi maklum di sini saya melihatnya dari layar kamera ya bukan dari langsung Hai gini ring atas berarti niring bawah Oke disini ada kekurangan seharusnya kalau paket full blok ini dia ada silklapnya tapi disini saya tidak menemukan silklapnya ya Hai eh jadi merepotkan harus beli lagi Hai karena tadi saat beli tidak teliti Oke mungkin segitu saja review paketan blok motor Mio Virgo keluaran terbaru dari Yamaha Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih